Hal berikutnya yang saya ingin tegaskan, mengapa transportasi umum, mengapa trotoar, mengapa itu semua dibangun. Nah ini yang saya ingin ceritakan, ruang ketiga. Setiap kota, apakah Jogja, apakah Jakarta, itu semua punya ruang ketiga. Ruang ketiga itu begini, ruang pertama itu di rumah, rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu ruang bersama publik, itu ruang ketiga. Selama berdekade-dekade, ya bukan bertahun-tahun ya, selama berdekade-dekade, ruang ketiga itu diserahkan kepada swasta untuk menyediakan. Pemerintah seperti tidak menyediakan ruang ketiga itu. Apa ruang ketiga ini? Ruang interaksi warga. Di mana itu? Swasta yang menyiapkan, namanya MALL. MALL. Betul kan? Warga itu disiapkan, taman, tamannya pun bukan untuk interaksi. Tamannya itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya GARDEN. Dalam bahasa Indonesia taman itu satu, kalau dalam bahasa Inggris ada dua. Satu namanya GARDEN, satu namanya PARK. PARK itu tempat untuk bermain, kalau GARDEN tempat untuk ditonton. Karena itu, semua taman-taman kita itu rumputnya ada tulisannya, dilarang menginjak rumput. Lihat terus kapan mainnya anak-anak kita ini. Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya. Dilarang menginjak rumput. Lalu rumput itu memang untuk diinjak. Nanti rusak, ya ditanam lagi. Cara pandangnya medan, enggak apa-apa. Anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Anak-anak main kotor, ya normal. Anak-anak tidak main kotor, kasih video game, nonton TV. Jamin, bersih dia. Tapi 20 tahun lagi kita menyesal. Apa yang terjadi? Diubah mindsetnya. Taman di Jakarta diubah menjadi PARK. Trotoar dibangun, transportasi umum disiapkan. Semuanya adalah ruang ketiga. Ruang interaksi. Begitu Anda naik transportasi umum, apakah Anda presiden, apakah Anda gubernur, apakah Anda menteri, apakah Anda CEO, atau Anda office boy, atau Anda tidak punya pekerjaan, maka antri di baris yang sama, duduk di tempat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Prinsip kesetaraan ditegakkan di wilayah publik. Jadi, membangun transportasi umum itu bukan sekedar mengatur mobilitas penduduk. Transportasi umum itu adalah tentang sosiologi masyarakat. Bagaimana kita membangun perasaan kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan, membangun interaksi di mana? Di ruang ketiga. Sama, taman juga begitu, trotoar juga begitu. Trotoar begitu juga. Saya beri contoh. Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta adalah pusat kegiatan bisnis. Dulu yang ke Jalan Jenderal Sudirman siapa? Orang yang punya kantor di sana. Atau orang yang punya urusan di sana. Rakyat kebanyakan yang tidak punya urusan, tidak masuk ke jalan itu. Itu jalan paling elit di Indonesia. Lebarnya 80 meter. Tidak ada jalan lain di Indonesia yang lebarnya 80 meter, kecuali tol. Ini dalam kota, 80 meter lebih. Yang datang ke sana, yang punya kegiatan bisnis. Sesudah dibangun trotoar, yang sangat nyaman, orang dari mana-mana datang, dan merasakan tempat ini adalah milik kita. Tidak harus menjadi jutawan, tidak harus menjadi bisnismen, tapi rakyat kebanyakan bisa menikmati jalan yang paling elit di Republik ini. Itu kesetaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.